Saat kecilnya itu kita memberikan pakan yang bagus, memberikan asupan nutrisi yang bagus, maka nanti pertumbuhannya itu juga akan bagus pada fase-fase selanjutnya. Kanan padat seperti apa yang bagus diberikan untuk cemple? Dan pertanyaannya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Hiliwayafam. Jumpa lagi dengan Hiliwayafam official. Alhamdulillah sore ini kita bisa upload video lagi. Nah meskipun sering terlambat ya teman-teman, jadi kita ini lagi ngasih makan sore. Biasanya kita kalau buat video memang lagi buat makan sore. Oke teman-teman, kemarin kami sempat membaca beberapa artikel tentang breeding domba. Jadi saat domba itu setelah dilahirkan, itu harus diberikan kolostrum. Kenapa kok seperti itu? Karena kolostrum ini banyak mengandung antibody. Jadi kolostrum ini itu pertahanan pertama, tembok benteng pertama yang digunakan cemple domba untuk melindungi dari serangan-serangan penyakit. Jadi sangat penting kalau misalkan induan domba kita melahirkan, anaknya itu segera kita berikan kolostrum. Selain untuk antibody, juga untuk energi juga. Karena kolostrum ini berbeda dengan susu pada umumnya. Kolostrum ini kan keluar saat melahirkan sampai tujuh hari biasanya. Warnanya lebih kental, TS atau total solidnya itu lebih padat. Jadi kandungannya dia lebih banyak zat padatnya daripada airnya. Maksudnya lebih banyak daripada susu zat padatnya, total solidnya. Nah ini kalau kita sudah membelikan kolostrum, maka nanti anak cemple yang kita baru dilahirkan oleh induknya itu biasanya dia cepat bangkit. Kemudian berdiri terus sehat. Bisa lari-lari dan lain sebagainya. Itu kenapa kok setiap anak yang barusan lahir harus segera diberikan kolostrum. Nah, selain itu dalam artikel itu teman-teman disebutkan bahwa saat hari pertama cemple ini dilahirkan, cemple ini dilahirkan sampai hari ke-42. Jadi mulai umur 0 hari sampai 42 hari, seekor domba atau kambing itu memiliki rasio konversi pakan atau biasanya disebut FCR itu sebesar 1 dibanding 1. Jadi saat kecil seperti ini saatnya kita untuk memberikan pakan yang bagus meskipun mahal. Karena rasio konversi pakannya itu 1 banding 1. Artinya, misalkan cemple itu memakan 1 on makanan, maka akan menjadi daging 1 on juga. Misalkan cemple itu memakan 1 kilo makanan, maka bebotnya juga akan bertambah 1 kilo. Itu terjadi saat umur 0 sampai 42 hari. Jadi FCR-nya paling tinggi itu 1 banding 1. Rasio konversi pakannya paling tinggi. Nah, setelah itu saat cemple sudah berumur 43 hari sampai ke 60 hari, jadi mulai umur 43 hari sampai 60 hari, sekitar 17 hari-an ya, maka rasio ini akan berubah drastis. Dia akan menurun menjadi 3 banding 1. Artinya, setiap memakan makanan padat 3 kilo, maka bebotnya akan bertambah 1 kilo. Seperti itu. Nah, periring bertambahnya umur, maka FCR-nya akan turun lagi, teman-teman. Jadi, kalau pada umur 61 hari, sampai pada umur 80 hari atau sekitar di sape ya ini, hampir 3 bulan, maka rasionya akan turun menjadi 3,5 dibanding 1. Setiap makanan padat yang dimakan 3,5 kilo, maka akan menjadi daging 1 kilo. Penjelasannya seperti itu. Nah, setelah umur 80 hari atau lepas sape ini, teman-teman, maka semakin turun rasionya. Makan menjadi rasio normal seperti induk dewasa. Induk dewasa itu, FCR normalnya adalah 4,5 banding 1 sampai 5 banding 1. Atau 5 kilo makanan padatnya dimakan, maka akan menjadi daging 1 kilo. Gitu. Nah, makanya saat setelah melahirkan, 7 hari setelah melahirkan, itu harus segera diberi makanan padat. Nah, untuk pertumbuhan maksimal, maka sejak dini, maka harus diberikan makanan tambahan. Jadi, 7 hari setelah kolostrum habis itu, teman-teman harus diajari untuk, harus dikasih, diajari ya, dan disiapkan, setelah jawanya dicepahi, makanan-makanan padat. Supaya cemple-cemple ini belajar untuk makan-makanan padat. Tujuannya untuk apa? Supaya rumennya segera terbentuk fili-fili. Fili-fili itu kebuk istilah ruminansia, atau handuk bagian lambungnya ruminansia yang ada seperti handuknya itu, teman-teman. Itu fili-fili namanya. Nah, itu supaya cepat terbentuk. Dan juga, untuk mengurangi kesetresan ketika disapeh. Jadi, biasanya domba-domba cemple-cempleh seperti ini, kalau disapeh, dia akan stres. Saat stres, maka adikinya dia tidak bertambah, atau bobot badannya ini, dia tidak bertambah, meskipun makan. Nah, supaya untuk mempercepat proses stresnya ini, mengurangi proses stresnya ini, harus kita beri pembiasaan, yaitu mulai umur 7 hari, harus sudah diberikan makanan padat. Makanan padat seperti apa yang bagus diberikan untuk cempleh? Dan pertanyaannya seperti itu. Nah, untuk cempleh, ini pakan tambahannya, harusnya mengandung protein, setidaknya itu minimal adalah 19%. Jadi, 19%-nya protein, atau biasanya kalau ditabil makanan itu, disingkat CP itu, crude protein. Jadi, protein dalam pakan krip, biasanya kan nyebutnya orang-orang kalau pakan tambahan untuk cempleh itu kan krip fit. Nah, protein dalam pakan krip ini harus tinggi. Fungsinya untuk apa? Supaya memastikan pembentukan otot dan perkembangan cempleh ini menjadi normal. Jadi, tidak stunting seperti itu. Terus, selain itu, protein yang tinggi itu juga mengoptimalkan FCR atau meninggikan nilai FCR. Semakin tinggi proteinnya, nanti FCR-nya semakin turun. Artinya semakin turun, dia akan semakin bagus. Terus, kolostrum dan pakan krip ini memungkinkan sistem pencernaan berkembang dengan baik. Suatu saat akan memastikan bahwa hewannya akan tumbuh dengan baik di tahap kelanjutannya. Jadi, saat kecilnya itu kita memberikan pakan yang bagus, memberikan asupan nutrisi yang bagus, maka nanti pertumbuhannya itu juga akan bagus pada fase-fase selanjutnya. Nah, jadi ini kita seandainya membangun rumah, saat kecil ini kita membentuk fondasinya. Ketika fondasinya sudah bagus, nanti atasnya fondasinya mau dibentuk seperti apapun, insya Allah lebih baik dan lebih mudah. Ini cempe-cempeh, umur satu bulanan ini, teman-teman. Kita berikan krip fit yang di sana. Nah, jadi gini, karena krip fit atau pakan krip itu proteinnya tinggi, otomatis kan dia lebih mahal. Jadi, biasanya kalau kita membuat konsentrat, itu kan yang membuat mahal itu ketika prosentase proteinnya akan tinggi. Nah, pakan krip itu kan minima 19% proteinnya, jadi dia otomatis lebih mahal. Supaya dia tidak dimakan induknya, karena mahal, induknya dikasih pakan yang biasa saja. Jadi, khusus untuk cempleh lah. Untuk cempleh itu kita, cara pemberiannya seperti ini. Lewat mana Mas Yesi ya? Lewat sana ya, lewat sana. Lewat sana. Jadi, tempat induk menyusui, itu kita sekat. Kita berikan sekat kayu seperti ini. Yang mana dikasih lubang, yang hanya cukup untuk cemplehnya. Ini lubangnya ini. Ini. Ini hanya cempleh yang bisa masuk. Ini sekitar, ada yang 15 cm, ada yang 18 cm. Jadi, kalau induknya kecil, dia bisa masuk. Tapi, supaya tidak masuk, bagaimana? Dikasih kayu bawahnya ini. Jadi, kayu bawahnya ini, jadi kakinya domba nanti tidak masuk kalau dewasa. Tapi, kalau kecil, karena masih pendek, dia bisa masuk. Dan atasnya juga dikasih kayu seperti ini. Jadi, hanya cemplehnya yang bisa masuk, supaya pakan kripitnya itu tidak dimakan oleh cempleh. Itu kripitnya. Seperti itu. Kita dulu macem-macem caranya. Ada yang pakai tempat wadah seperti ini. Seperti ini, Mas Yasi. Tapi ternyata berbahaya, teman-teman. Seperti ini pernah. Ini tidak cocok juga. Ini jadi palung. Terus, ini kita masukkan sedikit, ya. Seperti ini. Ini ternyata induk masih bisa. Ini pada cuma berapa senti, nih. Ini mungkin sekitar 12 sentinan. Ini kepalanya induk itu bisa miring. Masuk sini. Ini yang menghabiskan induknya. Dan ini tidak cocok. Tidak direkomendasikan. Ada juga yang seperti itu. Di atas itu sudah tidak kita pakai. Tuh. Tempat wadah. Kemudian yang atasnya itu dikasih lubang-lubang sebesar kepala cempleh. Seperti itu pernah membuat cempleh kami mati, teman-teman. Jadi, satu lubang itu dimasukkan dua kepala. Karena disek-desekan, ya. Dia disek-desekan, terus... Rebutan makanan. Jadi, satu lubang itu dimasukkan dua kepala cempleh. Dia bisa masuk, tapi tidak bisa keluar. Karena panik, dua-duanya kepalanya ditarik bersamaan. Akhirnya tercekik. Mati, teman-teman. Itu. Bahaya. Dan terkadang seperti itu. Indoknya masih bisa masuk. Perhatikan kepalanya... Kepalanya domba seperti ini. Ini bagian depannya kan gini. Kecil baru besar. Jadi, kalau lubang itu misalkan kecil, dia bisa masuk dulu. Tapi untuk keluar tidak bisa. Karena bagian lehernya ini, dia langsung besar. Bahayanya seperti itu. Pernah kalau induk itu masuk ke situ. Tapi tidak bisa keluar. Akhirnya ya pakai gerindo. Bahayanya seperti itu. Jadi, teman-teman bisa lebih hati-hati. Kalau untuk membuat palung, yang mana hanya bisa cempleh yang masuk, itu hati-hati. Itu saja untuk video sore ini. Terima kasih masih setia dengan Hilwaya Farm. Dan kami ingatkan lagi, bagi teman-teman yang belum subscribe atau teman-teman yang belum like, maka silahkan subscribe, like, dan kalau bisa di-share. Karena subscribe itu gratis. Untuk mendukung kami semakin bersemangat membuat video-video selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.